Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Govlogy.dv. Di video kali ini saya akan mereview dan menjelaskan gear baru camping saya dari brand MSR. MSR singkatan dari Mountain Safety Research, ini adalah brand Amerika. Ya ini adalah liquid full stove atau kompor ya. Kompor dengan bahan bakar gas canister dan bisa juga menggunakan liquid full. Dan ini adalah liquid full botolnya. Di botol ini sudah saya isi 500ml lah Pertalite ya, bensin. Menggunakan dari liquid full, bisa memakai bensin, solar, dan juga minyak tanah. Satu lagi, bisa menggunakan white gas juga, tapi bahan bakar itu tidak ada yang jual. Jadi saya menggunakan contoh sampel dua bahan bakar ini aja untuk kompor MSR Whisper Light Universal. Jadi jenis kompor ini ada dua tipe ya. Ada yang MSR Whisper Light International dan yang ini adalah Universal. Universal bedanya, yang internasional itu hanya menggunakan ini aja, liquid full aja, bisa bensin, solar, atau minyak tanah. Sedangkan yang Universal ini bisa menggunakan dua jenis, maksud saya bisa menggunakan bahan bakar, gas canister juga, seperti ini. Jadi sangat ya fungsional ya. Jadi ada tambahan alternatif, pilihan bahan bakar ya. Oke, saya mulai aja ya, dari unboxing dan akan saya review kompor dari brand MSR ini. Di sini ada MSR Full Bottle, yang sudah saya isi Pertalite ya, bensin 500ml, dan MSR Gas Canister 110 gram. Di dalam box-nya ini, sudah dimasukkan semua dalam stuff set ini. Di dalamnya itu sudah ada pastinya stove ya. Ini adalah kanister full adapternya, yang warna hitam ini. Ini adalah kanister stand, untuk menempelkan gas kanister. Dan ini adalah windscreen, untuk mencegah angin pada saat memasak ya. Mencegah angin masuk di dalamnya pada saat memasak. Ini adalah heat reflektor, jadi pelindung dasar stove di bawahnya, agar lebih aman sih. Agar tetesan bekas, tetesan bensinnya bisa aman, tidak terbakar. Dan ini adalah full pump. Dan dimasukkan ke, dan dimasukin ke full bottle ini. Ini ada instruksi manualnya, buku manualnya. Dan di dalam saku kecil ini, dapat liquid full adapter. Untuk bahan bakar fullnya ya, liquid fullnya. Dia bisa diganti dengan yang adapter gas kanister tadi. Dan ini adalah small part skidnya. Jadi ada part untuk bagian, misalnya diganti. Dan ada untuk adapter yang bisa dimasukkan ke gas kanister. Dan ke adapter full botol itu. Jadi stand kanister ini untuk gas ini ya, supaya gasnya bisa terbalik ini. Dilengkap sini juga ada full pump. Windscreen. Stoofnya pastinya dengan heat reflektor di bawahnya. Small part skid. Dan buku manual. Gak full botol. Gas kanister. Di small part skid ini sudah dikasih 3 jet ya. Ini jet itu untuk full adapternya. Ada UCJet. UGJet. Dan juga UKJet. Yang UCJet ini digunakan untuk kanister full. Jadi kalau mau ganti dengan kanister full, harus memakai UCJet ini. Yang UGJet ini bisa untuk white gas. Dan untuk UGJet ini untuk white gas ya. Tapi di sini saya tidak memakai. Tidak ada bahan bakar white gas, jadi tidak dicoba. Dan satu lagi, UKJet. UKJet ini untuk bahan bakar kerosin ya. Atau ya bensin, minyak tanah, solar juga bisa. Kanister sanis ini berfungsi untuk agar. Jadi gas kanisternya bisa terbalik seperti ini. Dan ini saya akan mencoba. Dengan menggunakan gas kanister ini. Apinya seperti apa. Nah ternyata apinya blue flame. Keren ya. Apinya warna biru gini dan versinya. Dan saya amkan terus sampai tenung, sampai maksimal. Dan api itu sangat sedih banget ya. Ternyata saya terlalu banyak. Bisa blue flame seperti ini dengan besar. Dan pada saat saya mematikannya atau off. Memutar baliknya atau saat off itu membutuhkan beberapa sekian detik ya. Agar benar-benar apinya itu mati total. Jadi tidak langsung mati. Jadi membutuhkan jeda berapa detik. Dan harus menunggu sekitar ya kurang lebih 5 menit. Agar stufnya kembali bisa aman gitu. Kalau mau packing lagi atau. Dan di video ini. Dan saya akan mencobanya ya. Dengan mengisi air ke dalam ketel ini. Ini ketelnya size-nya 0,6 liter. Dan sudah full ya. Dan saya akan coba. Dan saya akan coba stuf ini menggunakan gas kanister. Seperti apa hasilnya. Dan seberapa cepat gitu. Air ini mendidih ya. Sampai keluar gitu. Dan saya akan mulai. Dan ini saya maksimal ya. Jadi onnya sebesar putar dengan maksimal. Sampai penuh. Sampai apinya benar-benar membesar. Dan ini saya sudah mulai. Seberapa cepat dia membuat air ini mendidih. Dan ya. Sampai 1 menit 31 detik. Airnya sudah mendidih dan sampai keluar begini. Jadi benar-benar cepat banget sih. Menurut saya kalau pakai gas penisher. Seperti ini. Dan tapi gak tau nanti mau dicoba lagi. Setelah ini. Saya akan tes. Memakai. Full stuf. Liquid full stuf. Saya akan ganti ininya. Saya akan ganti kanister adapter ini. Dengan liquid full adapter. Dengan cara diputar begini. Menggunakan alat khusus ya. Yang sudah dikasih. Dan ini adalah liquid full adapternya. Masangnya sama dengan membuka kanister adapter tadi. Dan ada memakai alat seperti ini. Dan diputar. Biar menuncin. Biar lebih kuat dan aman. Ditidak ada kebocoran di adapternya ini. Setelah itu lanjut membuka cup yang ada di bawah stuf ini ya. Ini dibuka. Setelah itu diambil ininya. Dan akan diganti ya jetnya. Yang ke UKJet. Karena sebelumnya ini saya memakai UCJet. Yang tadi untuk gas ya. Yang ini saya ganti UKJet. Untuk kerosin atau bahan bakar. Benzin ini. Membukanya dengan alat seperti tadi lagi. Dan kita masukkan jetnya lagi ke dalam UKJet ini. Setelah UKJetnya sudah masuk. Lanjut menutup kembali cup yang ini. Setelah UKJet tadi sudah masuk. Lanjut menutup lagi cup yang ini. Dan di bagian stuf ini. Sudah saya ganti. Untuk yang. Untuk saya gunakan. Di liquid full ya. Dan lanjut ini. Saya akan. Mau memasukkan. Dan lanjut saya akan. Memasukkan. Full pumpnya. Kedalam full botol ini. Sebelum sudah saya isi ya. Di full botol ini. Bensin. Keadaan bensin terisi penuh. Atau full botol. Lebih baik. Setelah diputar seperti ini. Dikunci dan memasukkan. Liquid full adapter ini. Dan setelah dikunci seperti ini. Dan kita. Lanjut pompa. Sekitar 20 sampai 30 kali ya. Lanjut saya akan. Akan memutar. Kartu kontrol yang ada di. Full pump ini ya. Sebanyak 3 sampai. Ada kelihatan sedikit. Bensin itu sudah keluar. Ke stufnya. Kita tunggu sekitar. 2 menit. Awal apinya sih emang gede gini. Sekitar. Kita tunggu. Sekitar 2 menit lah. Setelah itu. Apinya akan mengecil sendiri ya. Dan saya ingin tahu nih. Berapa lama. Airnya. Akan mendidih. Menggunakan. Liquid full stufin ya. Saya mulai dari sekarang. Dan airnya mendidih ya. Di menit. 5 menit. 9 detik. Cukup lama juga. Airnya mendidih. Karena apinya. Saya. Dengan cukup kecil sih. Dibandingkan tadi. Dan saya penasaran nih. Dan saya ukur berat. Bersihnya itu. Sekira-kira. Sekitar berapa sih. Dan dia ada di. 491 gram nih. Masuk. Ultralight loh ya. Untuk. Ukuran stuf ini. Dan lanjut. Saya mau. Ngukur beratnya. Full botol ini ya. Ini beratnya itu. 708 gram. Lalu beratnya. Gas kanister ini. Yaitu adalah. 159 gram. Ini tadi karena udah dipakai ya. Kalau belum dipakai ya. Beratnya itu. Sekitar 213 gram. Jadi kesimpulannya. Menurut saya. Ini adalah. Liquid full stuf. Atau kompor. Berbahan bakar. Liquid. Seperti. Ada gas. Kanister. Dan juga. Liquid full. Yang bisa. Memakai. Bensin. Solar. Atau minyak tanah juga. Dan. White guys. Kompor. Liquid full stuf ini. Atau kompor ini. Sangat cocok sekali. Dipakai. Untuk motocamping ya. Atau. Touring juga. Pake motor. Jarak jauh. Masuk ke berdalaman gitu juga. Oke. Selagi masih ada. Tabung liquid full ini. Jadi misalnya. Habis. Dalam perjalanan. Bisa mengambil. Sedikit bahan bakar. Di tangki motor ya. Karena bisa digunakan. Bensin ya. Bahan bakarnya. Atau. Bisa. Pertalite. Pertamaks juga. Masih oke. Yang saya coba. Di video kali ini. Saya memakai. Pertalite ya. Untuk. Bahan bakar stuf ini. Nanti gas kanister ini habis. Masih bisa. Menggunakan. Liquid full. Stuf. Ini. Ya. Walaupun sih emang. Keturangannya. Liquid full ini. Lebih. Lama ya. Termasuk. Lama. Dibanding dengan. Bahan bakar gas. Lama. Apinya keluar gitu. Jadi. Ya. Tapi masih oke lah ya. Setelah uji coba. Tadi ya. Berapa lama merebus air dalam ketel. Emang sih terbukti. Emang kalau pakai gas kanister itu. Apinya tuh blue flame. Jadi bener-bener. Api biru dan. Cepat banget masak. Bikin masak airnya. Jadi tuh sekitar 1 menit. 30-an detik. 35 detik lah ya. 31 detik. Sedangkan dengan memakai. Liquid full ini. Bensin di. Bahan bakarnya. Itu. Cukup lama juga. Jadi tadi. Perhitungan saya ya. Di menit tuh sekitar. 5 menit ya. Jadi cukup lama. Dibandingkan dengan gas kanister. Yang lebih cepat sekali. Yang nge-DM. Dan komen juga. Tentang harga. Capping gear. Biasa saya review. Saya bawa. Di. Video kali ini. Saya akan. Sebutin juga harganya ya. Saya beli. MSR. Whisperlight Universal ini. Stoofnya aja. Dengan yang tadi. Yang sudah saya unboxing. Itu. Harganya. 2 juta rupiah. Sedangkan. Gas kanister. Dan. Full botolnya itu. Terjual terpisah ya. Untuk gas kanisternya. Ini yang isinya. 110 gram. Ini saya beli. Harganya. 450 ribu. Sama. Persongkir lah ya. Sedangkan yang full botol ini. Dari brand Amasar juga. Saya beli. Harganya sekitar. 450 ribu juga. Ya. Segitu. Plus ongkir. Jadi total ya. Sekitar 2,8 jutaan ya. Untuk. Satu set. Stoof. Kompor. Dan. Tabung. Full botol. Dan juga. Gas kanister. Kenapa saya pakai. Full botol. Dari brand yang sama. Dari brand Amasar juga. Karena. Agar lebih aman aja ya. Karena di keterangannya. Harus menggunakan. Full botol ini. Dari brand Amasar juga. Jadi ya. Pastinya. Biar lebih safety aja ya. Mungkin. Takutnya kalau pakai. Botol. Full botol lain. Di. Pas masukin. Jet. Pumpnya ini. Pumpnya. Full ini. Mungkin ya. Gak pas. Atau gimana gitu ya. Jadi kurang aman. Jadi makanya saya beli. Full botol ini. Dan dapat ini juga. Agak susah sih. Full botol ini ya. Mungkin di market plus online. Ada yang menjual. Untuk kelebihan. Dan kekurangannya. Menurut saya sih. Kelebihannya. Pastinya. Ini. Liquid full stove ini. Serba guna. Jadi bisa menggunakan. Dua bahan bakar. Dan dua bahan bakar. Itu plusnya ya. Bisa menggunakan. Bahan bakar gas. Kanister. Dan. Liquid full. Atau. Bensin. Dan. Dia kompak juga ya. Ukurannya. Bisa dilipat kecil. Kalau kekurangannya sih. Karena dia pakai liquid full. Pakai ban bakar bensin. Itu apinya. Tidak sebesar dengan gas ya. Atau. Lebih. Bagus gas. Dan. Dia tidak bisa. Pengaturannya. Hanya bisa disini ya. Untuk tipe whisper light. Di. Sini. Jadi pengaturan apinya itu. Tidak. Untuk yang liquid full. Tidak. Seperti yang. Gas canister. Jadi apinya itu. Masih sedikit. Kecil lah. Tapi mungkin. Kalau saya tes lama. Mungkin dia akan membesar. Tapi saya. Tadi. Menurut. Di tes saya sih. Tidak bakal. Tidak besar-besar. Walaupun ini. Sudah saya sampai full. Sampai maksimal. Tapi apinya. Mesti tetap segitu ya. Naik-naik sedikit lah. Tidak seperti. Yang dipakai pada saat gas canister. Yang artinya. Blue flame-nya sangat gede. Menurut saya. Dan. Kurangannya. Karena dia full stove. Jadi. Pada saat awal. Dan pada saat akhir. Itu ada kayak jeda gitu ya. Berapa detik lah. Soal. Jadi apinya tuh. Api dari bensin itu. Keluar dulu. Sebentar. Dan setelah itu. Dia akan keluar dari stove yang lingkar ini. Setelah beberapa detik atau satu menit. Seperti apa. Dan. Setelah pas akhir juga. Setelah akhir pakai stove ini. Kita harus menunggu dulu. Sekitar satu menit lah. Sampai apinya tuh. Bener-bener. Mati ya. Walaupun ini ya. Kita sudah. Matiin. Bensinnya. Tapi dia masih ada sisa-sisa. Di selang ini. Saya sih emang banyak kelebihannya ya. Sesuai fungsinya juga. The best lah ini. Menurut saya ya. Full stove. Liquid full stove. Kompor. Dengan bahan bakar bensin. Dan plus. Bisa juga dengan bahan bakar kanister. Ada yang. Liquid full stove. Seperti ini. Dari brand Soto. Seperti itu. Saya mau hampir beli juga ya. Saat di Jepang. Jadi. Saya mikir. Saya juga masih ragu. Apakah bisa dipakai gas kanister. Seperti ini. Atau tidak. Menurut saya. Setahu saya dulu itu. Taunya sih. Cuma hanya liquid full ini ya. Pakai bensin ini aja. Jadi. Saya lebih. Yaudah saya memutuskan. Untuk beli. Dari brand MSR. Whisper Light Universal ini. Karena. Karena harganya juga. Nggak begitu jauh ya. Hampir sama-sama sih. Dari brand Soto itu. Ya. Sekian video unboxing. Dan review. Stove. MSR. Whisper Light Universal. Ini. Semoga. Bermanfaat. Dan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.